Oke guys, balik lagi di channel gue Hari ini gue bakal Kemarin kan udah gue nge-review ini mesin Raja Silvia Firima Hari ini gue pengen ngasih liat ya Atau nunjukin gimana bikin kavelatnya di mesin ini ya Nah, di mesin ini tuh sebenernya ada 2 cara Yang orang-orang itu sering pake Cuma, kebanyakan sih katanya sih Orang tuh lebih suka pake Jadi gini deh, gue jelasin dulu ada 2 cara Jadi pertama ada orang yang bikin ekspresonya dulu Terus di steam ya Karena kan dia gak bisa barengan Jadi harus buat ekspresonya dulu Baru steam susu Nah, kalau orang umumnya Orang-orang gue tonton-tonton tuh di Youtube Gitu kan yang channel-channel Orang-orang luar, orang-orang barat Pokoknya mereka rata-rata nyaraninnya gini Steam susu dulu Baru bikin ekspresonya Nah, jadi gue hari ini mau nunjukin Yang bikin ekspresonya dulu baru steam susu Jadi nanti gue bikin juga yang steam susu dulu Tapi beda ya Beda Beda lah, nantilah Jadi gue lebih suka pake cara yang ini sih sebenarnya Menurut gue Jadi, gimana ya Jadi latte Latenya bisa Bisa mantap lah Lebih mantap lah Gitu lah Karena foamnya masih segar Daripada nanti nunggu Kita Foamnya nanti keburu hilang Terus latte artnya jadi kacau Gitu kan Oke guys, kita langsung bikin ya Eee, ekspresonya Oke, langkah pertama ya Pasti tau lah Timbang dulu kan Ditimbang Kalau gue lah Sekarang pake Ini belum diisi Oke, isi dulu Soalnya Gue Biasanya Kalau Ini kan udah pulang Kedai udah tutup Gue Nggak mau sih Terlalu banyak susannya disini Jadi Seoptimalan mungkin Gue Pake Ya, seadanya Bukan seadanya Maksudnya Kalau udah Disini langsung Gue habisin aja Gitu Sekalian gue stock buat Espresso Yang untuk kopi susu aja Oke 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 selamat menikmati 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 Biasanya sih yang kedua itu udah bagus Bagus kayak yang gue harapin Gue baru ingat Biasanya kalau mesin ini di resting 1 jam lebih gitu Biasanya memang kayak gitu Seperti itu Namanya juga mesin kecil Yang gak seberapa kan dengan mesin profesional Tapi Hari-hari gue pake di kedai ini Ya aman sih Karena gue udah tau celah Celah-celah seluk-beluknya gitu kan Tau ngakalinnya gimana Intinya sih gitu Sambil ngopi ya Intinya Gue udah tau Udah paham mesin ini harus dikegimanain Jadi Perawatan mesin gue paham Jadi gue ngecek juga Barista gue kalau pake itu gimana Kalau dia ngasal-ngasal Udah lah Udah pasti gue marahin Makanya ngasal Soalnya kita udah investasi mesin Berapa belas juta kan disini Terus rusak Gara-gara salah pemakaian Jadi kita juga gak pengen Jadi gitu Nah Kelemahnya itu Kru Gak bisa gitu loh Pilih Harus pilih satu Steam dulu Atau Brewing espresso dulu Kalau gue sih nyaraninnya sih Lebih ke arah Brewing espresso dulu Terus dulu steam Tanya kenapa Yang kayak tadi Waktu gue Sebelum ada pelaga datang kan Keliatan kan itu tadi panas banget kan Airnya Nah itu air yang Karena boilernya Cuma pake single boiler Terus dipake gantian Buat steam Buat Brewing Espresso Jadi gitu Waktu kita switch ke steam Gini Dia jadi boilernya Manasin lagi Di dalam Nyari uapnya itu Itu Kalau bisa denger Beneran Kalau deketin gini Kedengeran nih Waktu gue switch Switch ke tombol steam Dia langsung Manasin gitu Itu secara otomatis gitu Beneranya Masin ini bisa dimodif lagi sih Biar lu bisa pre-invice Ini kan belum ada pre-invice nya Banyak sih yang bisa digali lagi di mesin ini Selain yang gue bilang-bilang tadi Mesin ini Memang Kalau hasil Hasil tuh top Top lah Gak kalah lah intinya Kalau lu bandingin sama misalnya Kayak Yang Di atasnya sedikit Targanya kayak Simonelli Oscar 2 Gitu kan Ini bersaing kok Sebenernya Hasilnya tuh Bersaing Cuma Memang kelemahannya disitu Dia cuma pake single boiler Sedangkan kalau Simonelli Oscar Dia pake heat exchanger Pasti Kalian Pastinya udah tau kan Bedanya Heat exchanger Sama Boiler Sistemnya boiler Ya pokoknya Kalau gak tau Lu just Stretching Stretching aja lah Bukannya gue gak mau sharing Nanti kepanjangan Gue ngomongnya disini Jadi intinya Gue disini kan Topiknya Pengen bikin cafe latte Di mesin ini Bukan Bas-bas yang lain-lain kan Jadi Intinya Bikin cafe latte Gitu Di mesin ini Ini kan Latte artnya Masih ada Mantap kok Misinya Kalau buat rumahan Gue jamin Lu gak bakal nyesel Beli ini Karena Cuma dia Rewel Itu aja sih Mesinnya emang rewel Ini mesin Kecil soalnya Tapi garam Jadi agak rewel Kayak cewek Gitu kan Jadi lu harus Perhatikan baik-baik Mesin ini Jangan lupa Saran gue Tadi satu Water tank Itu harus lu Kalau bisa sih Biasanya Satu sih Masih gak masalah Dua sampai Tiga cup Lu langsung buat Lu langsung Isi aja lagi Itu sih Kalau satu Gini Biasanya Masih gak apa-apa Gue tadi kan Bikin double shot Biasanya sih Masih sedikit lah Kurang Nanti kalau Udah yang Sampai kedua Ketiga Soalnya kan itu Pressure barannya Udah mulai stabil Disitu Nah disitu Jadi pemakaian air Lebih banyak Terus Dia Mesin ini juga Bisa di scaling Nanti dia Keluarnya airnya Di bawah Nah itu Ada keluar air Nah Di bawah situ Mungkin Gak tau gue Kalian bisa lihat Apa enggak Moga bisa Pokoknya Kalau lu punya Kan lu tahu Di bawah situ Itu keluar airnya Waktu scaling Gitu Jadi Jangan lupa Itu Kalaupun Seumpahnya Lu harus Maka ini Buat kedai Satu Jadi saran gue Saran Lu harus Terus Cek water tank Terus Lu harus Apa Tau Kelemahannya Dimana Lu Harus bisa Gitu kan Jangan sampai Lu habis steam Langsung lu pakai Buat brewing Waduh Hancur lah Itu Rasa ekspresonya Kayak gimana Itu Kalau suhunya Sudah lebih 100 Gosong Nah Terus Satu lagi Jangan lupa Pakai mesin ini Lu Harus Bersihin Head group Kenapa Karena Ini Lu leperta filternya Kotor Sudah pasti kotor Tapi Ini sih Sebenarnya Berlaku Ke semua mesin Jadi Lu Enggak harus Bersihin terus Enggak Jadi Gue Biasanya Selesai Pakai Gue Bersihin Head group Fungsinya Buat apa Ya Buat Lu Enggak pengen Kan pasti Kopi-kopi Yang udah Basi Yang udah Gosong Yang udah Enggak Lu pakai Masuk Ke Kemana Ke Kopi Lu Gitu kan Tapi Enggak pengen Siapa Si yang pengen Oke Udah Ini Portofilternya Udah Bersih Disini Ini Portofilter Beda Sama Tadi Sama Yang buat Sting Beda Sama Yang buat Bersih Bersih Kan Oke Kita Bersihin Oke Udah Cukup Terus Ya Asih Satu lagi Kelemahannya Mumpung Gua ingat Sorry ya Gua Putus-putus Kan Jadi Kelemahannya Ini Di tray Buang dulu Jadi kapasitas Di traynya Kecil Jadi Gua harus Siapin Ember Sampai Sampai Tempat Buang Gua Di belakang Gua harus Buka pintu Lagi Sekali Lagi Agak Jauh Jadi Gua Siapin Ember Kecil Satu Lagi Jadi Gua Sampai Agak Lumayan Penuh Baru Dibuang Kedalam Oke Guys Sekian Dulu Cara Buat Ya Coffee Latte Segala Tips And Tricks Pake Mesin Ini Buat Cafe Latte Terus Cara Perawatannya Dikit Dikit Kan Tambahannya Jadi Setnya Gua Rancilio Sylvia V5 Ini Grinder Pake Rancilio Juga Garang Grinder Oke Cuma Lama Lama Dia Buat Grinding Kopi Itu Aja Sikelimanya Tapi Konsistensinya Bagus Bagus Banget Malah Untuk Di Kelas Untuk Dikelasnya Kalau lu ada budget Lebih Syukur Kalau lu Bisa Beli Lebih Bagus Lagi Kalau Dipasangin Sama Ini Wah Taba Garang Mesinnya Soalnya Bener Sih Gua Beringat Katanya Bang Herman Kerema Coffee Atau Channelnya Mencari Herman Lu Harus Grinder 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 Mantap Bang Itu Bener Banget Soalnya Gua Ngerasain Lama Ini Grinding Pake Ini Wah Udah Mesinnya Rewel Grindernya Rewel Kan Kampret Gak Gak Saksin Oke Thank you guys Yang sudah Mampir Yang udah Lihat Sampai Selesai Sampai Disini Dulu Mungkin Kalau ada Pertanyaan Saran Kritik Mungkin Gua Harusnya Oh Lu Salah Caranya Mungkin Gua Juga Gak Tau Soalnya Gua Juga Ibaratnya Gua Belajar Ini Dari Pengalaman Gua Sendiri Gitu Loh Siapa Tau Teman Ada Yang Lebih Tau Yang Udah Gunain Mesin Ini Ber 20 tahun Mungkin Kan Soalnya Silvia Udah Lumayan Lama Udah Dari 2010 Kebawah Kan Oke Bisa Comment Di bawah Bantu Gua Bantu Share Like Juga Subscribe Gua Biar Camelnya Tambah Maju Amin Oke Thank you Guys